Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel terus belajar Ingat sekolah, ingat channel terus belajar Pada kesempatan kali ini channel terus belajar Akan membacakan kunci dan jawaban bahasa Indonesia Kelas 4 semester 1 tahun pelajaran 2023-2024 Berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau D Sesuai jawaban yang paling tepat Nomor 1 ketakutan yang sangat berlebihan Terhadap benda atau keadaan tertentu Yang dapat menghambat kehidupan penderitanya Dinamakan A. Trauma B. Amnesia C. Psikokotik D. Phobia Jawaban yang betul adalah Fobia B. Nomor 2 Berikut ini yang merupakan cara untuk membantu orang yang mengalami kejala Fobia adalah A. Mengalihkan perhatiannya ke hal lain B. Mendekatkan dengan benda yang membuatnya takut C. Pura-pura tidak tahu D. Membiarkannya ketakutan Jawabannya adalah A. Mengalihkan perhatiannya ke hal lain Nomor 3 Perhatikan pernyataan berikut ini Nomor 1 tubuh gemetar 2 sakit kepala hebat Nomor 3 terlihat ceria 4 biasa saja Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk kejala dari fobia ditunjukkan oleh nomor A. Tiga dan empat B. Dua dan tiga C. Satu dan dua D. Satu dan empat Jawaban yang betul adalah Iya Satu dan dua C. Tubuh gemetar Sakit kepala hebat Nomor 4 Fobia terhadap kuntur dan ilat dinamakan A. Kolorofobia B. Astrofobia D. Obdiofobia D. Taurofobia Jawaban yang betul adalah Astrofobia B Nomor 5 di bawah ini yang bukan contoh fobia adalah A. Araknofobia B. Obdiofobia C. Ophovifobia D. Kolorofobia Jawaban yang betul adalah Ya C. Ophovifobia Nomor 6 Kedua kalimat penyusun memiliki kebutuhan yang sederajat Keduanya dapat menjadi kalimat sendiri Kalau konjungsi dihilangkan Kalimat penyusun ini disebut A. Kalimat majemuk bertingkat B. Kalimat majemuk setara C. Kalimat persuasif D. Kalimat simplex Jawaban yang betul adalah B. Kalimat majemuk Nomor 7 Di bawah ini Konjungsi yang biasa dipakai dalam kalimat majemuk setara Kecuali titik-titik A. Mereka B. Dan C Sehingga B. Tetapi Jawaban yang betul adalah Ya A. Mereka Nomor 8 Konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat yang situasi Berlawanan Berlawanan Dalam kalimat majemuk setara adalah A. Selanjutnya B. Sehingga C. Karena B. Tetapi Jawaban yang betul adalah Ya B. Tetapi Nomor 9 Dan fungsi konjungsi Dan Dalam kalimat majemuk setara adalah Titik-titik A. Untuk menghubungkan kalimat yang merupakan sebab Akibat B. Untuk menghubungkan kalimat yang situasinya berlawanan C. Untuk menghubungkan kalimat yang situasinya sama B. Untuk menanyakan orang Benda dan keadaan Jawaban yang betul adalah C. Untuk menghubungkan kalimat yang situasinya sama Nomor 10 Perhatikan pernyataan berikut ini Nomor 1 Abdul selesai menonton televisi 2 Andi tidak hadir di acara perubahan sekolah karena Andi sakit 3 Udara segar memasuk kamar 4 Kami bersuku Jawa dan bermarga Jawa Yang merupakan contoh dari kalimat majemuk setara ditunjukkan oleh nomor A. Satu dan tiga B. Dua dan empat C. Satu dan dua dan D. Tiga dan empat Jawaban yang betul adalah B. Dua dan empat Nomor 11 Alat transportasi yang beroda Tiga atau empat yang tidak menggunakan mesin Tetapi menggunakan kuda A. Dilman B. Becah C. Sampan B. Roket Jawaban yang betul adalah A. Dilman Nomor 12 Berikut ini alat transportasi yang digerakkan oleh mesin Kecuali A. Motor B. Mobil C. Pesawat terbang B. Kereta Kencana Jawaban yang betul adalah D. Kereta Kencana Nomor 13 Alat transportasi yang dapat digunakan di sungai atau di laut adalah Titik-titik A. Helikopter B. Kapal C. Truck B. Perbati Atau Gerobak Jawaban yang betul adalah B. Kapal Soal nomor 14 Capung Dalam kurung terbang Di udara Imbuhan ber Dan an Tata kata yang ada dalam kurung Sehingga menjadi kalimat yang Benar adalah Titik-titik A. Capung Peterbangan Di udara B. Capung Berhamburan Di udara C. Capung Terbang Terbang Di udara I. Capung Berterbang Di udara Jawaban yang betul adalah Ya A. Capung Peterbangan Di udara Nomor 15 Sasan Rambut Pirang Imbuhan ber Pada kata yang ada dalam kurung Yang benar adalah A. Berambutan B. Berbeng Rambut C. Berambut D. Berambut Jawaban yang betul adalah Ya C. Berambut Nomor 16 Ide pokok Juga disebut dengan Titik-titik A. Pikiran utama B. Deskriptif C. Persuasif D. Penduk Jawaban yang betul adalah A. Pikiran utama Nomor 17 Kalimat yang bersifat Mengajak Keyakinkan Atau membunjuk orang Agar mau mengikuti Isi atau pesan Dari kalimat tersebut Kalimat seperti ini Disebut dengan Titik-titik A. Kalimat Deskriptif B. Kalimat Kompleks C. Kalimat Majemuk Dan B. Kalimat Persuasif Jawaban yang betul adalah Ya D. Kalimat Persuasif Nomor 18 Orang yang Mewawancarai Atau mengajukan pertanyaan Adalah Titik-titik A. Moderator B. Pewawancara C. Busen Dan D. Informan Jawaban yang betul adalah Ya Pewawancara D. Jawabannya Nomor 19 Bahasa yang harus digunakan Saat melakukan Mewawancara adalah A. Berbahasa Indonesia Yang baik Singkat Dan jelas B. Menggunakan Bahasa yang sedang Ngetrend saat ini C. Bahasa Yang menggunakan Kalimat Yang panjang-panjang D. Menggunakan Bahasa Yang singkat Dan padat Jawaban yang betul adalah Ya A. Berbahasa Indonesia Yang baik Singkat Dan jelas Nomor 20 Majas Personifikasi Adalah jenis kiasan Yang mengumpamakan Benda mati Dapat bertingkah Laku Seperti Titik-titik A. Hewan B. Tumbuhan C. Manusia D. Mati Jawaban yang betul adalah Ya C. Manusia Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih.